Jendela Informasi Anda Diduga airan sesat, pengajian di Desa Rumbio diamok masa. Bupati Mandiru Natal, imbu masyarakat setia bayar pajak. Tahun 2018 lalu, Bupati Mandiru Natal sudah menghentikan aktivitas pengajian. Terlibat aliran sesat, Bupati Mandiru Natal berhentikan Kades Rumbio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami hadirkan informasi aktual seputar Bumi Gordang Sambilan dalam Stat News Jendela Informasi Anda semuanya jadi berita. Kali ini bersama saya, Feby Azhar. Amukan masa tak terelakkan lagi setelah warga Desa Rumbio melihat guru mengaji yang diduga mengajarkan aliran sesat di halaman kantor Ciamat Panyebungan Utara, Kabupaten Mandiru Natal. Warga juga sempat bertambah geram karena pengajian yang diduga aliran sesat tersebut melibatkan Kepala Desa Rumbio Khairul Anwar Hasibuan SIP. Akibat keributan itu, mobil yang ditumpangi oleh guru pengajian tersebut rusak kena lemparan batu dari warga. Bahkan salah seorang di antara penumpang sampai terluka. Anwar Sadat, salah satu tokoh masyarakat Desa Rumbio mengungkapkan, masyarakat Desa Rumbio sudah memendam kemarahan cukup lama terkait pengajian yang diduga aliran sesat tersebut. Pengajian ini sudah berjalan dari lima tahun yang lalu. Anwar menjelaskan dalam pengajian Torikot tersebut, sholat tidak diwajibkan, pengikutnya dijamin masuk surga, ibadah haji tidak wajib dan di dalam rukun iman mereka hari kiamat tidak ada. Benarnya, orang masyarakat Desa Rumbio sudah memendam lama pengajian ini. Jadi, perjalanan pengajian ini sudah lebih lima tahun. Ajaran pengajiannya pernah disidangkan di awal kejamatan ini juga. Wakapolres Mandeling Natal Kompol Hamonangan Hasibuan saat dikonfirmasi wartawan membenarkan kejadian tersebut. Keributan ini sudah terjadi mulai Senin malam. Hamonangan menerangkan, masyarakat Desa Rumbio telah membakar rumah pengajian itu dan hari ini masyarakat berkumpul di halaman kantor camat penyabungan utara untuk menyampaikan tuntutan mereka agar Kepala Desa Rumbio dicopot dari jabatannya dan seluruh pengurus pengajian agar meninggalkan Kabupaten Mandeling Natal. Pada malam Senin kemarin itu ada pengurusakan rumah Ustadz di Kompongga tahun 2019 bahwa pengajian itu dicurigai penyimpang dari acara Islam. Namun untuk ditutup kaitan dengan itu kita mengambil langkah-langkah penyelesaian bagaimana pacamat pada hari itu juga beserta perangkat kecamatan termasuk muni kecamatan untuk memediasi untuk penyelesaian kesalahpahaman tersebut. Lanjut Hamonangan unjuk rasa sempat ricoh Emosi warga tak terelakkan saat melihat guru pengajian tersebut hadir di kantor camat. Warga melempari mobil yang ditumpangi oleh guru tersebut akibatnya mobil itu dirusak dan kacanya pecah. Masyarakat akhirnya bisa ditenangkan setelah tuntutan mereka diakomodir oleh Bupati Mandeling Natal Dr. Andes Dalan Hasan Nasution. Kabarnya hari ini juga Bupati akan memberhentikan Kades Rumbio dan pengurus aliran sesat akan segera meninggalkan Kabupaten Mandeling Natal. Bupati Mandeling Natal Dr. Andes Dalan Hasan Nasution saat dikonfirmasi wartawan mengatakan persoalan dugaan aliran sesat yang melibatkan Kepala Desa Rumbio Bupati sudah menugaskan MUI kakan kemenak Mandeling Natal dan sekdam Mandeling Natal untuk mengecek kebenarannya. Bupati menyampaikan perkara ini sudah diproses kalau Kepala Desa terlibat atau salah sesuai dengan fakta yang ada akan dicari dasar hukumnya untuk mencopot Kepala Desa dari posisinya sesuai keinginan masyarakat. Untuk masalah ini Dalan Hasan mengimbau masyarakat supaya tetap tenang dan tidak berbuat anarkis. Saima Putra melaporkan untuk Start News. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Mandeling Natal Dr. Randus Bahwan Hasan Nasution meminta dan mengajak masyarakat Mandeling Natal untuk membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu. Hal tersebut tertuang dalam surat imbauan yang dikeluarkan pada tanggal 12 Februari 2020 dengan nomor 900-045-BPKAD-2020 tentang masyarakat Mandeling Natal harus setia bayar pajak. Baik itu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Dalam isi surat tersebut menerangkan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan asli daerah yang berguna untuk pembangunan di daerah Mandeling Natal memantapkan otonomi daerah kemasyarakatan yang seluas-luasnya. Sebelum kita ke informasi selanjutnya, kita simak iklan berikut ini. Mari bersama mencatat Indonesia. Ayo sukseskan Sensus Penduduk 2020. Kami siap dicatat. Terima kasih masih bersama kami di Stad News. Jurnal informasi Anda semula yang jadi berita. Informasi selanjutnya masih mengenai pengajian aliran sesat. Adanya amuk masa warga rumpio terkait aktivitas pengajian yang diduga mengajarkan aliran sesat. Rupanya tahun 2018 lalu, Bupati Mandeling Natal, Dr. Nusdala Nasana Sutyun, sudah menghentikan aktivitas pengajian tersebut. Surat ini juga sudah ditembuskan ke berbagai instansi termasuk Kapolres Mandeling Natal. Sebelum surat penutupan keluar, pihak Pemkap Mandeling Natal beserta DPMUI Mandeling Natal, Kemenang Mandeling Natal, Kapolres, Tokoh Agama dan Masyarakat, dan Pimpinan Torikot atau Dharma Lubis pada tanggal 5 Juni 2018 juga telah melaksanakan pertemuan membahas aktivitas pengajian ini. Hasilnya keluar rekomendasi MUI Mandeling Natal agar pengajian itu ditutup. Bupati Mandeling Natal, Dr. Nusdala Nasana Sutyun mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak berbuat anarkis.